Intro Selamat pagi, jumpa lagi kita di tayangan jalan-jalan ke desa bersama saya Thomas Sugiyarto Hari ini kita sudah berada di, masih di Kabupaten Tanggerang Tepatnya di desa Kohot Tanggerang, bagian utara, pesisir laut bersama saya sudah hadir, kepala desa dari desa Kohot Pak Arsin, selamat pagi Pak, apa kabar Pak Arsin? Baik, 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 sehat ya Pak Arsin Sehat, sehat Kita, tadi saya masuk ke sini, saya melihat ini daerah Muara, Muara, pesisir laut Ya Pak Arsin ya? Siap Gimana Pak Arsin, bisa diceritakan nggak? Kohot ini dari posisinya, dari mungkin potensinya Ya, bisa Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini bisa tersampaikan gitu Siap, siap Jadi kalau Kohot itu desa yang ada di pinggir laut Pinggir laut ya Pantai Utara Ya, dilatasi oleh Eh, batas Kali Cisadane, itu perbatasan kecamatan Pak Waji dan Teluk Naga Posisinya precis ada di pinggir laut Pinggir laut ya Ya, makanya kalau sudah bilang Kohot, itu identik pasti laut Berarti punya wisata laut dong? Harusnya punya Wisata sungai dapat, wisata laut dapat Ya, harusnya punya Kita rencananya mau buat itu Buat itu ya? Ya, pengkajian-pengkajiannya mau buat itu Dan itu juga salah satu visi-visi saya Begitu ya? Iya Tadi saya masuk dari depan, Pak Dari depan dari pinggir jalan, apa itu ya? Kampung Melayu ya? Iya Kampung Melayu, saya masuk Saya lihat Sudah kelihatan nih Sepertinya ada industri juga, Pak ya? Ada Ada Industri perkapalan ya? Ini pengelolanya di desa atau gimana, Pak? Enggak Oh, enggak? Ya, itu pengelola kapal itu Yang saya tahu, karena saya mantan Sekdes juga itu tahun 2003 Sampai 2009 Itu pindahan dari Tanjung Priok Oh, pindahan dari Tanjung Priok Awalnya mereka datang ke desa, terutama desa Kohot Ya, waktu itu bahasa Mau usaha dan bahasa kontrak ya Kontrak lahan ke penggarap masing-masing yang digarap oleh masyarakat desa Kohot itu sendiri Asalnya, asalnya ini tanah garap Tanah garapan Ya, tanah garapan Masih kosong Masih kosong Kebun lah katakan ya Kebun Itu ada kebun kelapa, ada jagung, ada... Pokoknya Pak Lewija lah yang ditanam Akhir-akhirnya, ya karena dikontrak, jadi enggak dikebunin Nah, terus ada juga yang dioperalihkan Tergantung kesepakatannya antara masyarakat pada waktu itu Sama pengusaha yang mau buat kapal Oper alih garap Oper alih garap Dibayar dong? Dibayar lah garapnya Dibayar Desa juga dapat? Desa cuma sebatas dapat administrasi sifatnya mengetahui aja Oh, mengetahui Mengetahui bahwa tanah itu udah dioper alih garapnya ke salah satu atau pengusaha yang mau mengelola tanah tersebut Jadi kontribusinya buat desa apa, Pak? Kontribusinya, kalau ke desa itu yang jelas ya kagak ada Paling ya RT, RW lah Ya, apa itu dapat bulanannya atau mingguannya Kepala desa juga mungkin Tapi saya secara pribadi Kesepakatan lah Ya, kesepakatan Jadi, bahasa kampungnya uang-uang buat ngopi lah ngerokok Sebatas itu aja sih Padahal ini daerah Sepadan Sungai Daerah Air dan Sungai ya Masuknya berarti ke PUPR ya Yang ketika memang kalau PUPR mengelola ini Harusnya ini jadi jalan inspeksi sungai Atau jadi area-area fasus-fasum lah Harusnya ya Pak Lura Ya mungkin mereka beranggapan Selama belum dipakai bahasa di kampungnya Selama belum dipakai menegara gitu ya Kan Pak Lura juga negara Ya, kadang-kadang kita penyampaian-penyampaian kita itu terutama saya kepala desa Kadang-kadang mereka ngerti Padahal ini om Ahami Cuman kadang-kadang bahasa kampungnya itu Ngerti tapi pura-pura gak ngerti Bahasa kampungnya gak ngudeng ya Gak ngudeng Gak ngudeng Jadi Ya seperti itu Jadi Ternyata kilas-kilas aja gitu Padahal mereka tahu Cuman pura-pura gak tahu ya Banyak loh Pak Lura ini banyak ya Banyak lumayan Ada beberapa perusahaan swasta ya berarti ya Kalau yang ada di Kali Bantaran Kali Sisadan ini ya Kurang lebih Sekitar 12-13 Tapi ya susah juga Pak Lura Nanti kalau ketika ini PU masuk nih Dirapiin Mereka kan industri perkapalan Ini nurunin kapalnya susah dong Kalau misalkan harus Diseberang gitu Kalau negara udah mau pakai Udah gak ada cerita Karena emang kembali lagi ke haknya Itu emang haknya negara Itu tadi Emang udah haknya dia Ya mungkin nanti direlokasi Di sesama Apa Direlokasi dalam kohot juga Tapi untuk area industri Yang paling nanti Kita duduk bareng mungkin ya Duduk bareng Gimana enaknya Yang penting Saya yakin Negara pun Tidak akan semena-mena lah Ada nanti apalah Bahasanya seperti itu kan Yang jelas Itu gak jadi masalah Ya kalau saya lihat juga disini Harusnya Potensi alamnya juga kan Masih sawah masih ada Iya Ini kelapa Banyak ya Banyak Mungkin Mungkin Apa Hasil laut juga ada kali ya Ada Ada ya Ada hasil laut ada Bukanya ini kohot nih Kohot sebetulnya ya Kalau saya bilang nanti Desa paling Banyak pemasukan Ya kayak cuman pengelolahnya Kadang-kadang kan ada yang Bisa ada yang enggak Makanya untuk itu Saya Saya jadi kepala desa Kurang lebih Sepuluh bulan ya Bahkan seumur Seumur Jagung lah ya Saya tata Saya bahasa Tata Satu-satu Estapet Kayak contoh misalnya Kesenian Yang tadinya Punah bahkan gak ada Alhamdulillah Saya udah buat sangat Udah Apa aja perlu dah Keseniannya Silat Atau kalau orang bilang Kalau untuk Wileka Bupan Tenggerang Ya terutama Daerah-daerah Selatan sana Dibilang Palang Pintu Palang Pintu ya Kalau mau nikahan tuh Ya itu udah Bentuk Bahkan udah Udah terbentuk ya Kemarin juga Waktu 17 Agustus Yang HUT RI yang ke-77 Saya tampilkan Di Kecamatan Kalau silat itu Apa gak Terus identiknya Ini dengan Betawi Itu emang salah satunya Terus sama tari juga Tari Tari juga Di Tenggerang ini Tari Lenggang ya Tari Lenggang Cisadane Ada Kita Kohot ada Kita udah punya dua Tari sama Pejasila tadi Saya coba Cari-cari tahu Ternyata Sejarah Sejarah Berkembangnya Tenggerang itu Berawal dari sini Dari Tanjung Burung Dari Kohot Kapal-kapal besar itu Memang merapatnya di sini Dulu kan belum ada jalan Semuanya pakai Lalu lintas sungai Betul Jadi kapal besar Bersandar di sini Mungkin kapal kecilnya Ada yang ke Tenggerang Ada yang ke Jakarta Ada yang kemana Sebenarnya ini kan Kalau boleh dibilang Asal-muasal lah Lahirnya Tenggerang Perkembangan Sepanjang aliran sungai Tenggerang Ya itu Kalau desa Kohot itu Emang ya Desa yang sangat Tragis sih sebetulnya Walaupun itu Kabupaten yang ada Di wilayah utara Kenapa Desa Kohot itu Ada dua ases jalan Yang pertama Ases melalui Kalisisa Dane Ya Sejarah Tenggerang Ya Kalisisa Dane Kalau udah bicara Kalisisa Dane Itu identik Pak Tenggerang Ya Sekarang kapal besar Masih merapat Ada Suka ada juga Suka ada ya Suka ada juga Untuk usaha apa Untuk perdagangan Atau untuk apa ya Mereka biasanya Ngangkut barang Untuk barang Ya Cuma Mungkin setiap Setiap kali Atau muara Itu identik Suka pendangkalan Oh pendangkalan Pendangkalan Biasanya kalau dia dangkat Ya jelas dia gak bisa masuk Terkecuali air Agi tinggi Selama ini gak ada Apa perawatan Untuk pendalaman lagi Gitu Gak ada Gak ada Saya pengennya Besar harapan saya Baik pemerintah pusat Ataupun Kabupaten Atau provinsi Ada Pengen normalisasi Sebetulnya ya Saya pernah denger dulu Ada rencana Kohot ini dijadikan Pelabuhan internasional ya Betul Pelabuhannya Jadi Reklamasi bentuknya Jadi Nah itu Sampai hari ini gimana Sampai sekarang ini Belum terrealisasi Tapi Gambar Tata ruangnya Sudah ada Sudah ada Sudah ada Maka Untuk itu Saya berharap Kalau itu sampai terjadi Yang jelas Tata-tata Jadi nanti Kapal-kapal besar Bisa masuk Bisa Bisa lewat lah Katakanlah Kayak dulu lah Kayak dulu Kapal besar memang Mendaratnya disini Merapatnya ya Berlabuhnya Kalau apa itu sampai terjadi Wow Luar biasa Luar biasa ya Luar biasa Saya yakin Saya yakin Desa Kohot ini Sesuai dengan moto saya Menjak saya Dilantik jadi kepala desa Itu tanggal 14 Bulan 10 Tahun 2021 Desa Kohot Motonya Membangun desa Lebih maju Membangun desa Lebih maju Jadi kalau membangun desa Harus maju Motonya itu Maka kalau itu sampai terjadi Wow Kohot ini Saya yakin Maaf Daerah-daerah yang lain Kayaknya Belum terlaksana Apa karena memang Kesiapan dari Desanya sendiri juga Kalau desa Kalau desa Saya siap-siap aja Kapan aja Cuma kadang-kadang Baik pemerintah pusat Ataupun Pengembangnya ada Mungkin Mereka Estapet ya Gak bisa langsung-langsung Gitu Saya yakin itu Terkait mungkin Anggaran juga Atau kemana Karena kan disini kan Sekarang udah mulai berkembang nih Ya kita sama-sama tau lah Pik 2 udah sampai ke Tanjung Pasir ya Udah aksesnya mungkin Nanti sampai ke Tanjung Burung Gak tau di Kohot Kebagian gak Gitu Kalau Sama pik 2 Jangan sampai nanti Kalah cepet nih Swasta sama negara Kalah cepet kan Jadi Rencananya mau pelabuhan Nanti pemukiman lagi Tapi kalau saya lihat sih ya Kayak contoh Kayak pik gitu ya Pik Ya emang Kayaknya lebih cepet dia Pak Kalau kita lihat ya Kenapa kayak begitu Kalau dia juga sampai Bangun di desa Kohot Saya bersyukur Kenapa kayak gitu Jelas Jalan Pasti Oke punya Saluran air juga saya yakin Dirapihin Kenapa Jadi gak bakal bisa Jual barang Kalau jalannya juga Belum ada Atau belum oke Tapi kalau kayak gitu Pak Lura Ini kan Desa itu kan kita identik Dengan yang hijau-hijau Dengan sawah Dengan kebun Dan itu juga Nanti mungkin penataan saya juga Tidak akan menghilangkan itu Jadi mesti dijaga nih Terlurah Harus dijaga Jangan sampai Jangan sampai Saat ini Identitas si desanya Hilang Jadi udah bukan desa lagi Nanti jadi kota Kohot Bukan desa Kohot Kebetulan juga Emang PIK juga itu ada Kalau yang SKDI SKDI yang tidak Dia juga tidak Enggak Tetap terpisah Tertata rapi Saya yakin Mereka kan Walaupun perusahaan besar Juga tetap Mereka kan izin Tapi memang ada rencana Sampai sini Ada Udah sekarang Udah mulai pengurukan Untuk PIK Sampai kesini Sampai desa Kohot Nyeberangin sungai Susrana ini Udah Oh gitu Ada di Paling utara Pinggir laut Oh pinggir laut Mereka udah mau duruk Dan caranya pun Untuk pemukiman Mereka nanti Ya Kalau saya lihat Disitu sih Sekarang sih Baru cuma nguruk-nguruk aja Kalau di Kohot itu Baru diuruk aja Ya cukup luas juga Sepanjang Palura ini kan sebelum Dilantik jadi Kepala desa kan Sekdes ya Ya siap Berarti kan sudah Berapa tahun Sekdes itu Saya sekdes Waktu itu Jabatan kepala desa Lima tahun Pernah lima tahun Itu kepala desa Cuma waktu itu Ada kebijakan dari Bupati Ditambah satu tahun Tambah bereska Berasakan Keputusan aja Itu ngejabat enam tahun Saya ngejabat sekdes Tahun 2023 Sampai Tahun Tahun ke depan 2013 ya Ya 2009 2009 Saya terakhir Nah Sepanjang jadi sekdes Ini Yang Pak Lura Lihat ini Kohot ini Dari apa Sudah jadi apa Dulunya apa Gitu Ya Perkembangannya apa Ya Alhamdulillah sih Alhamdulillah ya Dulu itu Kalau udah bicara Kohot Itu Kalau daerah-daerah Bagian selatan Kalau ngebut Satu daerah kampung Itu bahasa Udik ya Iya Bahasa Udik Ini itu gitu Lekat itu Asal udah bisa sebut Daerah UO itu Udik Udik Lebih dari termarginal Ya Kurang lebih Terbawa ya Nah Alhamdulillah lahnya Dari perjalanan Mungkin waktu Atau Sekarang ini Hebatnya negara kita Kenapa Kayak begitu Saya sendiri yang merasakan Saya pernah jadi seksis Tahun 2023 Sampai 2009 Contoh Bangu Bantuan desa itu Cangan miris Di tahun itu Cuma 60 juta Sampai 70 juta Satu tahun Setahun Iya Saya itu tahu itu Buat apa Kalau segitu Iya makanya Nah sekarang Begitu saya jadi kepala desa Anggaran ini Wow Miliaran Satu miliar lebih Lebih ya lebih Lebih dari satu miliar Kohot itu Hampir 3 miliar Bahkan Ya fikirnya itu 2 miliar 700 jutaan lah Dikelola untuk apa itu Buat masyarakat lah Masyarakat ya Banyak-banyak Jalan Semirisasi Atau MCK Karena di desa Kohot itu Maaf ya Karena Bahasa tadi Jingbuan anak Ya itu Masih banyak yang Buang kotoran itu Di Di sungai Di sungai Atau di kebun Semua mau di ayah Buang di situ Mandi di situ Iya Nuci di situ Tapi alhamdulillah Dengan bantuannya Dana besar ini Semua Udah gak ada Sebetulnya Udah gak ada Semua udah rapi Jalan pun Rapi Jalan ke kampung-kampung Bahkan Sekarang itu Misalnya kita bangun Anggaran 2021 2021 Begitu 2024 Itu udah Misalnya katakan jelek Atau rusak Boleh lagi dibangun Dibuat lagi Dengan yang sisanya itu Kalau masih ada Bisa disilpahkan Bisa Diwakapkan ke Dalam jalan ke rumah Oh gitu Ya bisa itu Hebat Sekarang jujurnya Saya begitu jadi kepala desa Saya sering ngomong Di mana-mana Hebat sekarang Dulu 70 juta pak Setengah mati ya 60 juta Mau bangun apa kita Tapi sekarang Wah hebat Maka operasional lurahnya Gak cukup itu Sejuta Sebulan 5 juta Kalau sekarang Wah luar biasa Bahkan kemarin Waktu saya rapat Di Gelora Bung Karno Oh yang pas Silatnas Itu pak presiden langsung Kepala desa Untuk kedepannya Dapat BOP 3 persen Dari Anggaran desa Wow hebat Dulu Boro-boro Iya Karena kemarin Pak presiden Sampaikan kan Bahwa desa ini kan Ujung tombak Pembangunan Ujung tombak Memang Apa Perkembangan Makanya untuk itu Sesuai dengan Negara itu Bantu desa Di seluruh Indonesia Ya moto desa Kohot Ya Itu tadi Membangun desa Lebih maju Dua kata Tapi pasti Potensinya apa yang bisa digali Pak Lurah disini Nah kalau disini Sebetulnya kalau kita mau gali Banyak sekali ya Yang pertama Kali Kisah Danai Itu juga nanti Bisa di Wisata air Wisata air Wisata laut juga Rencana saya tuh Mau pengen buat Pasar desa juga Supaya Apa Ya Desa Kohot ya Dengan anggaran Dan desa ada bisa kita Kelola lah Nah sana Uang sebesar apapun Kalau gak bisa ngelola Wah hancur dah Desa Kohot terbuka gak Untuk investor-investor Kalau ada yang mau masuk Bisa-bisa ya Dengan catatan Tidak mengganggu Masyarakat desa Kohot itu sendiri Terutama dari Ya pendapatan daya sahaja itu sendiri Karena kan Desa Kohot ini punya pengalaman kan Ini Bukannya investor belum masuk Pak Lurah Investor ini kalau saya lihat Sepanjang jalan sudah masuk Iya Ini mereka investor Iya Mereka Pengusaha Apa Galangan lah Kalau saya bilang Galangan Cuma kan mungkin Kalau nanti mau masuk Ditata lagi Gimana caranya Ada kontribusi untuk desa Iya Apa Biar gimana pun Mereka silahkan berusaha Selama sama-sama Kita ngembangin desa Kan kita pelurah Iya Jangan terus Maunya Maunya saya juga Seperti itu Jangan yang dipanggil Terus Nggak Ngelihat kiri kanan Jalan aja Gitu Harapan saya Juga seperti itu Saya yakin Saya yakin Kalau memangnya Masing-masing Semuanya menyadari Itu sebetulnya Nggak perlu dibicarakan Kenapa Setiap pengusaha Pasti punya pengalaman Yang Yang lebih Untuk di perusahaan itu Yang minimal kan Ekonomi kerakyat Kerakyatannya Bertumbuh Iya Ya mungkin Jual makanan Jual kerajinan Jual Jual hasil Hasil-hasil Laut Gitu Kalau saya memang Potensinya Luar biasa Di Tetangganya Ibu kota besar Ini kita masih bisa Lihat sawah Lihat Pohon kelapa Ini banyak Memang Tinggal gimana Caranya kita gali Sebetulnya itu Kalau SDM nya Gimana Pak Lora Di sini Kalau sudah siap Untuk kita gali Ini potensinya Bisa Sebetulnya Siap Siap Desa Kohot itu Tinggal nanti Kemauan kitanya Sebagai pemimpin Itu bisa Nggak Saya yakin Siap semua Alhamdulillah Kohot itu Sudah nggak Kayak dulu lagi Beberapa teman Di Desa-desa Lain Sudah ada Beberapa Yang menipati Dana-dana CSR Corporate Social Responsibility Dari perusahaan-perusahaan besar Nah ini kan Sifatnya Ada yang mengajukan Ada yang memang Disurvey Dan di Dihibahkan Kohot sendiri Sudah kebagian Belum Pak Dana CSR Sampai detik ini Belum Belum ada ya Kalaupun memang CSR ini kan banyak ya Pak Bidang pendidikan Bidang sosial Bidang keagamaan Nah kira-kira Kalau misalkan Kohot nih Kedepannya Siapa tahu Dari pemirsa ini Juga ada Direktur-direktur CSR Yang memang Punya Punya semangat Untuk bangun desa Untuk Punya semangat Meningkatkan Pariwisata Wisata Sosial Seni budaya Nah ini kan Kira-kira di Kohot ini Yang bisa Paling digali potensinya Untuk kedepan Lebih baik itu Apakah seninya Apakah budayanya Apakah wisatanya Apakah apanya Kira-kira Ya kalau saya sih Harapan saya ini Besar banget ya Semuanya saya pengen itu Dikembangkan Dikembangkan ya Iya Budayanya Apa namanya Seninya juga Terus Apa namanya Ya pokoknya Semua yang bisa Menghasil untuk desa Seperti itu Seni budayanya Ditingkatin Pak Lura Siap Jangan sampai Sekarang kita Anak-anak yang Usianya ini Belasan ini Udah Seninnya kayak pop nih Korea-korean Alhamdulillah Alhamdulillah Selama saya ngejakat Sepuluh bulan ini Sampai sekarang ini Saya udah Bentuk itu Sanggar 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 tari Sanggar seni ya Ya udah Apa aja yang udah Dikembangkan Untuk seninya Jadi setiap Kita ada Kegiatan Lu gak tau Nyeri aja lagi pusing Lantarin mikirin Mah gak bisa bunting Lu kan punya hati Aduh Bapak lu sudah bikin Kenapa Lu gak bisa bunting Orang mau gue bunting Tau dari mana Kalau mau lu bunting Maren kecingnya diri Gak usah lu ji Sekarang aja mampus Kasihani kalau mampus Kenapa kasihan Ya kasihan lah Kalau laki-laki ada Alhamdulillah Kalau perempuan Alhamdulillah Nah kalau panjang apaan Almunium Emang hujan Kerimis aja Dari pagi nyampe malam Tepengan tanahnya Sajingan gue Kayak bintang pelum Bintang pelum apaan Bata mana anak haram Dengan abanget lu Itu abang lu Berarti abang lu juga anak haram Terutama kegiatan desa Atau ada tamu-tamu yang kira-kira Harus ditampilkan Atau di upacara-upacara Kita tampilkan Yang tadi ya palang pintu silat Kalau cokeknya Gambang keromongnya Udah belum Kalau itu kohot Belum Wah itu kan Identik tuh Mungkin Mungkin karena kapal besar Mendaratnya disini Mungkin cokek gambang keromong Pertamanya disini Kali kita gak tahu Bisa Ini kan Ini kan budaya perpaduan Budaya perpaduan Dari Tionghoa juga Sampai akhirnya Orang Tionghoa yang dipercaya Belanda itu Yang ngembangin Untuk acara-acara Jadi dari gambangnya Ke cokeknya Alat musiknya Tapi kan Gak bisa dipungkirin Itu memang berkembang Di Hampir di seluruh Tangerang Memang Tangerang Terkenalnya itu Nah ini yang Kira-kira mungkin Siapa tahu Kedepannya Palura ini Kembangin budaya itu Jadi kita punya identitas Jadi kalau kita Kita kemana-mana Dari mana Oh saya dari Tangerang Tangerang yang mana Tangerang kampung Gambang keromong Orang tahu Kampung cokek Orang tahu Harapan saya juga Seperti itu Maka Kalau dari nanti Dari perusahaan-perusahaan Yang ada Yang masuk ke desa Kalau CSR Ini bisa Terpenuhi Saya yakin Itu sangat bisa Ya karena Mungkin Mungkin selama ini Juga Teman-teman Yang mengelola CSR ini Gak tahu Ya Kohot ini Butuhnya apa Jadi Yang sering terjadi Itu Yang diberikan itu Untuk Yang pasti Seperti pendidikan Kesehatan Itu kan sudah pasti Di semua desa Pasti Banyak yang butuh Pendidikan Pasti butuh Banyak yang butuh Kesehatan Cuman kan Corporate Social Responsibility Bukan hanya itu Mungkin untuk Pengembangan Banteran Sungai Perapian Banteran Sungai Itu kan untuk Kemasyarakatan juga Ini Ini yang Kedepannya mungkin Kita bisa gali terus Alhamdulillah 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 Desa Kohot ini Udah maju sih Sekarang Cuman ya Estapet Ya Jadi Memang ya Kita Kita kembalikan lagi Seperti yang dikatakan Pak Presiden Bahwa desa adalah Ujung tombak Pembangunan Ujung tombak Perkembangan Sebuah Negara Jadi Mungkin Begitu Harapannya kan Kedepan itu Desa Kohot ini Mulai dilirik Desa Kohot ini Ini untuk Pemirsa Jalan-Jalan Desa Disini kita Menginfokan Ada sebuah desa Bernama Kohot Di pinggir Laut Di pinggir Sungai Muara Punya hasil Apa Punya hasil Laut juga Punya sawah Punya kebun Punya semua nih Cuman gunung doang Mungkin gak ada ya Pak Lura Gak ada Gak ada Mudah-mudahan Kedepannya Teman-teman Bisa Untuk Mengembangkan Kohot Kita sudah punya Pak Lura Arsin Yang siap Untuk membangun desa Pak Arsin ini Mungkin Menjadi Kepala desa Baru 10 bulan Tapi bergerak di desa ini Sudah tahunan Sebagai sekdes Sudah tahu betul Sudah tahu betul Karakteristik Yang tinggal nanti Kita kembangkan bersama-sama Mudah-mudahan Kedepannya dengan Seiring perkembangan zaman Identitas desa ini Tidak hilang Sawahnya juga gak hilang Ijo-ijo nya masih dapat Masyarakatnya Nanti Bisa berkembang Pendidikan di luar Bisa Dapat Mereka akan kembali Membangun desa Mungkin seperti itu Kira-kira Ada yang mau disampaikan Pak Lura Untuk pemirsa jalan-jalan desa Ya siap Ya Saya berharap Baik Baik dari Saya sihat Pendidikan Atau masyarakat Khususnya Ya kita membangun desa Kita masih bersama-sama Itu aja Kenapa saya yakin Dan percaya Dengan bantuan Pemerintah Dengan nangaran desa Yang cukup Besar Kohot ini bisa maju Untuk kedepannya Ditambah nanti Dari perusahaan-perusahaan Yang Hadir di desa Kohot Terutama CSR Segala macam Saya yakin Kohot itu akan jadi desa Yang luar biasa nantinya Cuma itu semua Bisa terrealisasi Bisa berjalan Kalau dipimpin Dengan pemimpin Yang benar-benar ingin membangun Kalau cuman Ngomong Gak bisa membangun Gak bisa juga nanti Ya Seperti itu Harapan saya Terima kasih Baik Mungkin Sementara Itu Untuk episode Jalan-jalan ke Desa Kohot Sekali lagi Saya mengundang teman-teman Untuk main kesini Desa ini Desanya Indah sekali Punya wisata yang Indah sekali Untuk teman-teman Di kementerian Juga kalau bisa Mampir-mampirlah Kesini Kementerian PUPR Silahkan mampir kesini Lihatlah Bantaran sungai Desa Kohot ini Teman-teman Dari kementerian Pariwisata Silahkan main kesini Kita gali wisatanya Teman-teman Dari kebudayaan Seni Kementerian Kebudayaan Pendidikan Main kesini Kita gali seni Budayanya Disini kita Kita tingkatkan SDM Pendidikannya Mudah-mudahan Kedepannya Kohot ini Menjadi Mecusuar Untuk desa-desa lain Di Kabupaten Tanggerang Khususnya Mungkin Sementara itu Episode kali ini Jalan-jalan ke desa Pak Arsin Terima kasih banyak Siap Mudah-mudahan Kedepan Kohot semakin maju Amin Amin Terima kasih Sampai jumpa di episode Jalan-jalan ke desa berikutnya Terima kasih Saya sebagai Kepala desa Kohot Kabupaten Tepak Wajib Kabupaten Tangerang Berharap Kepada Pemerintah pusat Atau Pemerintah daerah Harapan saya Desa Kohot ini Yang paling utama Dari beberapa item Yang pertama Saluran air Yang mati Itu saya ingin Hidupkan kembali Dan kita pengen Ada pasar Desa juga Dan saya harap Nanti ada wisata laut juga Terutama Untuk dari Kementerian pusat Di situ ada TPI Tempat pelelangan ikan Itu mesti dikelola Supaya Nanti Semua Dari semua yang ada Biar masuk Kemasuk Pendapatan Desa itu sendiri Supaya Desa Kohot Sesuai dengan Motor saya Membangun desa Lebih maju Terima kasih Terima kasih kepada Tim jalan-jalan desa Pak Thomas Pemerintahan Sudah bisa menyampaikan Apa keinginan Saya seterah pribadi Dan keinginan desa Kohot Yang Tadi saya jelaskan Supaya ini semua Terrealisasi Amin Saya berterima kasih Pak Thomas Untuk jalan-jalan desa ini Jalan-jalan desa ini Sampai jumpa di video selanjutnya Jalan-jalan desa ini Terima kasih